Assalamualaikum hari ini aku mau nge-share resep risol mayo ekonomis ini resep buat jualan aku sehari-hari ya teman-teman yuk yang mau tau caranya langsung aja disini aku udah siapin 2 kg tepung terigu 12 sendok makan tepung tapioca 2 sendok teh garam dan 2 sendok teh kaldu ayam serta 4 liter air lalu masukkan airnya ini masukinnya sedikit-sedikit aja ya teman-teman biar gak gegumpal kalau dimixer dan gak perlu disaring lalu kita mixer sampai semua adonannya tercampur rata sampai gak ada yang ngegumpal kita mixer terus terus kita masukkan lagi sisa air yang tadi kita masukin semua terus kita mixer lagi sampai rata disini aku tambahin 2 butir telur kalau gak mau makai gak apa-apa ya teman-teman karena ini buat jualan jadi aku pakai terus aku tambahin 12 sendok minyak goreng terus kita mixer lagi sampai semua bahannya tercampur dengan rata nah ini udah jadi ya teman-teman adonannya ini tuh walaupun gak disaring gak ada yang menggumpal ya teman-teman siap kita cetak nah disini aku pakai 2 teflon ya teman-teman biar cepat kita panasin dulu teflonnya ini aku pakai wajan kualik ya teman-teman jadi bagian bawahnya yang dipakai ya terus ditempelin ke adonan ini tuh enak banget makanya gampang banget pokoknya tinggal di tap-tap aja terus kalau ada yang bolong tinggal ditambal aja ya teman-teman lakukan sampai semua adonannya habis ya teman-teman ini videonya aku potong ya karena kelamaan kalau sampai nungguin adonannya habis ya teman-teman nah hasilnya segini ya teman-teman ini hasilnya seperti ini ketebalannya seperti ini menurut aku udah pas banget sih buat jualan aku sehari-hari nah disini aku udah siapin meja yang biasa aku pakai buat bikin risol ini udah bersih ya teman-teman terus kita ambil kulit risolnya kita barisin seperti ini ya teman-teman terus kita tata sosisnya dulu lalu mayones dan terakhir telurnya terus dilipat risolnya ini bagian kanan dan kiri dulu yang dilipat lalu baru diguleng ke atas ya teman-teman kalau aku ngelipatnya seperti itu ya teman-teman nah hasilnya seperti ini ya cantik dan rapi lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman ini aku cut aja soalnya terlalu panjang videonya nah disini aku udah siapin tepung panir ini mau aku chopper dulu biar halus ini tujuannya di chopper biar hasil risolnya bagus ya teman-teman terus kita juga bisa lebih hemat alias gak boros nah hasilnya jadi seperti ini ya gak terlalu halus dan juga gak terlalu kasar terus kita masukin aja kesini dan ini udah siap dipake nah disini aku juga udah nyiapin celupannya ini tadi lupa ngambil videonya ini kira-kira 500 gram tepung terigu sama airnya dikira-kira aja ya teman-teman gak terlalu tebal juga gak terlalu cair ya terus ini kita balurin sampai semuanya tercampur rata nah ini dia hasilnya ya teman-teman ini kurang lebih aku dapet 150 piece ya teman-teman ini hasilnya bentuknya seperti ini ini aku jual 2000 per piece ya teman-teman kira-kira mahal apa murah teman-teman nah sekian dulu video kali ini semoga kalian suka dan semoga bermanfaat ya teman-teman sampai jumpa di next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati